eh ternyata ngondek yeay ha ha pantesan bahasanya yeay berarakan yeay ngondek yeay ternyata etika yeay ha 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 yeay ngondek kirain yeay cerdas kirain aduh ngondek yeay ya ibu pegawati lu bilangin janda sama president kita bapak sukarno lu bilang mampus menurut lu kayak gimana lu rasa bersalah gak sebenernya itu kan udah video lama ya first of all gue bahas dulu yang mampus ya yang bilang mampus gitu kan si si neki chan ini kan waktu itu bilang kamarnya di apa sih sindang pdp kan waktu dia bilang jokowi ini intinya dia ngejelejari jokowi kan kan gue kasihan gitu ngeliat pak jokowi juga lah kok presiden bikinin banget gitu padahal kan dia presiden kan gue sebenernya lebih apa ya asian sama pak jokowi gitu loh disitu kok pak jokowi kayaknya kayak cengar-cenggir dulu gitu kan makannya gue bales gue urti gue bilang lu kalo bukan karena bokap lu kalo gak bawa-bawa bokap lu juga lu tuh bukan siapa-siapa gitu lu kuliah aja gue kan bilang lu kuliah aja disini pindah sana sini gak sama selesai lu bisa cek aja dia emang kuliah dimana mampu gak dia kuliah sebesar dia kan pindah dari utap pindah-pindah gitu ujung-ujungnya kemana gitu kampus dia sendiri yang bikin bokap dia sendiri gitu jadi ya gue bilang aja gitu padanya terus perkara gue bilang mampus emang gue suka mengubah kata-kata gitu kayak itu di sosial media gue aja sih kalo gue bilang meninggal mungkin gak rame sih ya kayak mungkin rame cuman kayak gak serame itu gue bilang mampus itu kata ganti dari mati atau meninggal gitu cuman di Indonesia kan ada istilah sopan lebih sopan kurang sopan kayak gitu kan jadi kayak sebenernya gue pribadi ngeliatnya ya itu arti kata mampus sama dengan meninggal gitu bukan berarti gue merendahkan gitu cuman orang-orang jadi overwhelmed oh gak sopan ini nah gue tersadar dari situ gue juga belajar kalo misalnya di Indonesia itu kita harus pake kata-kata yang harus tau sopan tidak sopan gitu sih halo guys jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo perkara Bima mengatakan ibu mega janda dan juga menyebut kata mampus terhadap Presiden Soekarno ini kemudian saya melihat semakin merembet semakin meluas ya dan selalu saya juga nonton ada video dari Cukro TV Om Denny Siregar beliau sampai mengeluarkan kalimat bahwa janda itu lebih perkasa daripada anak si tulang anak si tulang luna kalau gak salah ya oke ini menarik ya dan saya melihat ini sudah sudah mengarah kepada serangan personal serangan personal dibalas dengan serangan personal oke jadi disini saya tidak mereaksi video dari Om Denny Siregar ya nanti kena hak cipta lagi dari Cukro TV tetapi teman-teman bisa menyaksikan sendiri di channel Cukro TV dan ini saya akan menyajikan komentar dari netizen ya yang masih terus menggebu-gebu masih terus melancarkan aksi serangan untuk Bima karena disampai dengan saat ini saya belum melihat adanya ketulusan ya adanya sebuah penyesalan dari dalam diri Bima untuk mau mengakui dan menyampaikan permohonan maaf ya sebenarnya netizen Indonesia ini baik ya baik banget asalkan lu tulus niat untuk minta maaf clear masalah ya tetapi kalau masih bandel keras kepala ya selama itu sejauh itu anda akan dihantam terus-menerus oke guys tanpa perlu lama-lama lagi kita langsung saksikan terlebih dahulu ya sebelum saya komentar lagi nanti seperti apa serangan-serangan dari netizen kita langsung reaksi bersama-sama berikut ini gas sedar diri sedar diri lo ngaca bokap lo yang udah mampus aja namanya masih lo bawa bau bim bim cangkem lo cangkem lo orang gue anturan dia mau ngomong dia mau ngomong dia mau pikir orang ngutek jadi kata kamu pinter jadi sekolahmu yang luar negeri bapakmu ya guru ini cangkem lo kalau orang di sekolah kamu itu hari-hari lo ditanduri di Indonesia kalau kalau Australia gaya lo kalau orang bakal ngidup negara Indonesia yang gak unik ini yang gak leleh lo jasa ini orang orang rupamu lo bakal orang dunia kira tako nono bapak musopo julie ini malah ngisini orang lampung rupamu orang bosom aduh dari orang pendidikan dari orang pinter sekolah lain yang luar negeri tapi cangkem merah diatur alah rupamu hai bimba kamu sekarang kembali lagi viral ya karena menghina ibu megawati dan juga marhum bungkarno begini ya gue jelasin saat lu viral karena mengkritisi kota lampung dan semua orang hampir semua orang memuji lu simpatik sama lu respek sama lu tapi gue gak pernah respek sama lu gak pernah simpatik sama lu mau tau gak alasannya kenapa bimba karena gue dari awal udah ngebaca bahwa lu mengkritisi lampung itu bukan karena lu cerdas bukan karena lu smart tapi memang lu lagi bikin sensasi ya terbukti saat ini ya lu menghina ibu megawati dan bungkarno lu udah nunjukin kebodohan lu bimba ya kalau lu memang orang yang benar-benar pintar orang yang cerdas lu tahu etika lu tahu adab lu tahu sopan santun dan betutur kata yang baik seperti apa ya sebenci-bencinya lu tapi lu seorang mahasiswa apalagi lu kuliah di luar negeri seharusnya lu tidak mengucapkan kata-kata itu apalagi untuk seorang bungkarno yang dia jelas-jelas adalah bapak proklamator yang telah memerdekakan bangsa Indonesia lu hina dia lu sebut mampus itu yang dikatakan pintar pintar dari mananya lu gak ada buat lu lu tuh nol besar bimba makanya gue gak pernah respect dengan semua video-video viral lu karena gue tahu lu cuman bikin sensasi lu pengen ngetop lu pengen terkenal akhir dengan cara seperti itu lu tuh gak punya kemampuan apa bimba gue yakin banget lu gak punya kemampuan apa-apa lu cuman bisa mengkritisi tanpa memberikan solusi itu yang gue liat dari lu ya sorry ya gue gak seperti yang lainnya ketika pada respect sama lu simpatik sama lu udah kebaca gaya lu ya cara lu memposting gue perhatiin setiap video-video lu lu cuman cari sensasi dan akhirnya karena sensasi yang lu buat sekarang lu kena tanggetahnya sendiri ya dan atas perbuatan lu gue pengen lu ditindak lanjutin sepedas-tegasnya karena ini bukan hanya penghinaan kepada ibu Megawati tapi ketika lu menghina Bung Karno sama aja lu udah menghina bangsa Indonesia inget hal itu Bima ya gue akan nuntut lu juga paham itu ya Bima Bima Yudo surat keterlaluan banget sih bilang Bu Megawati janda kemudian bilang Bapak proklamator mampus sebenarnya sih ini udah keterlaluan banget sih dan gak etis diucapkan oleh seseorang yang mengaku berpendidikan tinggi dan di luar negeri itu sih gak etis banget ya gak etis sebenarnya dia bawa kata janda mampus sebenarnya sih saya paham dia menggunakan keyword konflik mind atau pembuka jendela konflik pada pikiran manusia yang membaca atau mendengarkan cuitannya sebenarnya itu aja algoritma medsus itu emang kayak gitu tapi untuk tokoh bangsa itu tuh gak fair banget diarahkan dengan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu dan kayaknya kali ini blunder deh siap-siap aja bimak mantan presiden aja gue ulti astagfirullahaladzim ini si bimak ada juga yang nyebut dia jagoan katanya jagoan banget bang jago jago apanya itu bahasa kamu gak bisa milih yang bagus masa bapak proklamator dibilang mampus yang bener aja kamu bimak kemarin itu ya banyak yang DM mamski minta untuk mamski ngebahas soal bimak dan lampung tapi karena lagi mau menjelang lebaran dan juga mamski ngeliat udah banyak juga orang-orang yang ngebahas terus juga tanggapan dicabut laporan juga gitu ya tanggapannya positif memang tentang lampung dan aku suka itu hebat freedom of speech-nya top tapi kemudian dengan fiti-fiti berikutnya ini freedom of speech-nya Bima ini jadi kebablasan freedom of speech bukan berarti kamu tuh bisa kurang ajar gak punya sopan santun gak punya adab apalagi kepada orang yang sangat berjasa buat negara kita orang yang memerdekakan Indonesia orang yang mempunyai apa namanya jasa luar biasa kamu siapa Bima who are you tau gak freedom of speech-nya kamu itu dengan bahasa-bahasa mampus janda dan lain-lain itu udah kayak mak-mak nyinyir yang kurang duit belanjaan yang lagi PMS tau kan lu PMS premenstrual syndrome lagi rungsing gitu lagi yang aduh rungsing gak karu-karuan pagi-pagi sambil ngelak cucian satu umpuk kayak begitu dan gue malu juga sebagai tiktoker gitu loh apa ya anak-anak muda yang lainnya nih yang ada di tiktok ini freedom of speech yang kalian inginkan kan memang kebebasan kita untuk berpendapat itu mamski juga setuju tapi pemilihan bahasa dan kepada siapa kita berbicara ada adab kepada yang lebih tua apalagi kepada pahlawan bangsa kita nih masa gak tau sih kamu siapa beliau kok bisa sampai mengeluarkan kata-kata mampus gitu kok tegak gitu loh sampai keluar bahasa seperti itu kamu belajar adab dulu dan sopan santun dulu sebelum kamu mau menjadi apa namanya ikut campur dalam politik Indonesia gitu karena kalau kamu berbicara seperti itu orang-orang gak mendapatkan poin yang kamu inginkan justru jadi ill feel jadi males gitu jadi kayak ini apa apaan sih ini si bocil nih kayak gitu dan sama Mamsi juga konten kreator dan Mamsi suka bicara juga tapi berbicara yang baik sehingga poin yang kamu ingin sampaikan itu dapat diterima dengan baik juga oleh masyarakat ya sayang banget kamu anak berbakat tapi jaga adab dan sopan santunnya Bima ya gimana menurut kalian yuk komen Bima Yudho kamu jangan anti kritik juga menyebut Soekarno itu sudah mampus itu tidak pantas menyebut Ibu Megawati itu dimetsos sebagai janda juga kurang pas secara bahasa mampus itu mengandung arti menyumpahi bukan hanya kepada Ibu Megawati kepada siapa saja yang orang tuanya sudah meninggal jangan kamu bilang orang tua lu sudah mampus apapun alasannya jangan kamu bikin video saat sedang marah untuk Bima saya sama dengan netizen lainnya yang mendukungmu saya telah membuat 12 video dan 2 artikel untuk mendukung kritik saudara Bima pada Lampung dan membela Bima dari laporan ke polisi tapi kali ini saya kritik kamu ya jadi segeralah minta maaf untuk Bima dan para netizen lainnya lanjutkan kritikan dan kepedulian kita tapi jangan menyumpahi orang tua siapapun terima kasih dan mohon maaf hati kata mampus sama dengan meninggal bukan berarti gue merendahkan itu lu merasa salah gak? ini gue kasihin luar gue sih sebenarnya tidak ya karena gue benar-benar kayak ya kan memang mudah meninggal gitu kan hai Bima yang kemarin yang kemarin aku anggap kamu itu pandai pintar cerdas ya ya ternyata biasa-biasa aja tuh walaupun kamu itu kuliah di australiasanya luar negeri loh ya karena kamu tidak bisa memaknai antara arti dan makna kamu bilang kalau mampus meninggal mati itu dalam kamus bahasa Indonesia itu sama ya ya benar artinya itu sama tapi maknanya berbeda anakku ya saya kasih contoh ini bahasa malangan ya dengan satu kalimat yang sama dengan kata-kata yang sama akan tetapi penekanan dan titik koma yang berbeda ya ini contohnya bahasa malangan anakku ya hai Bima Canco dengan yang ini hai Bima Canco itu sudah berbeda maknanya anakku ya 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 lebih giat lagi untuk belajar anakku masa depanmu masih jauh ya anakku ya hehehe salam buat semuanya salam akal sehat dan akal warasnya ya dari saya Bahaewa salam kocak lu lihat diri loh lu kalau bukan karena bokap lu lu bukan siapa-siapa juga nih hai gara-gara ini aku jadi ragu sama bahasa Indonesia aku sampai aku cari tahu di KBBI kamu sebesar bahasa Indonesia apa sebenarnya arti janda arti seorang janda adalah wanita yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal atau karena cerai memang betul yang kau bilang itu deh tapi deh ah kau saring-saring juga kalau ngomong adekku sayang di Indonesia itu ada yang namanya istilahnya sukarnois dengan adek mengatakan seperti itu deh itu menyakiti hatinya mereka deh if you know it's wrong you have to stop it if you know it's hurting people you have to stop it gak boleh seperti itu everyday is a learning process itu adalah kunci supaya kamu menjadi seorang yang humble deh dan memang iya deh kalau kau memang adekku kandung iyi ku pastap kok deh beneran ku pastap kau mulu kau itu ku pastap karena memang ini salah memang kontribusimu itu banyak deh biar kau humble itulah sometimes you have to listen tutup matamu dengarkan biar masuk informasi itu kalau sudah masuk informasi itu banyak ilmumu kita paham namanya orang informasi itu sudah masuk berarti kita mengerti begitu loh adekku sayang gini kakak kau ini pun pernah dek kerja di luar negeri dan pekerjaanku itu dek pekerjaan elit mohon maaf aku tidak merendahkan pekerjaan orang ketika dia megang sapu atau nyuci piring tapi mohon maaf dek aku tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu tapi kenapa aku pulang ke Indonesia gak bisa aku makan keroisan dekku sayang aku sukanya ikan asin tahu tempe dimana aku cari disana aku sambal lah kan ikan asin ini aku sambal dek ah satu baunya itu amis pisi katanya orang-orang ah ditegur aku sama tetangga ku belum lagi ku bikin sambal itu dek cabainya gak pedas tomatnya asamnya apa gak ada rasanya jadi gak bisa ku dek disana betah dek balik lagi aku kesini tapi pun aku balik lagi disini dek ya mohon maaf dek posisi apa yang aku tidak pernah elit-elit itu lah dek eksekutif lah level eksekutif tapi dek kenapa kita harus humble itu apa kuncinya everyday is learning process dengan kamu tahu bahwa kamu tidak tahu banyak ada hal baru yang selalu kamu pelajari oh kita jadi tahu diri oh ternyata gue gak pitar-pitar banget ya oh ternyata gue belum tahu ini begitu loh dekku sayang jangan kau sakit hati orang dek kurang-kurangin sarkasmu itu kau kurang-kurangin dek yang bagusnya ambil yang buruknya buang kalau di luar negeri dek contoh kayak Amerika mereka tidak ada memang presiden wanita makanya selalu mister presiden tidak pernah bekas presiden itulah dek bentuk mereka menghargai presidennya mereka dek bapak Soekarno itu bapak proklamator dek presiden pertama adek katain seperti itu gak bisa dek samakan isi kepalanya adek dengan orang lain memang adek masih muda tapi ya itulah ya namanya manusia aku pun banyak kali kelemahan itulah dekku sayangnya kakak bukan mengajari kau dek ini karena aku sayang sama kau ku ingatkan ini pandangan kita beda gitu bos kebanyakan orang lebih mengedepankan sebenarnya lo berapa tahun sih hidup di luar negeri gaya lo udah lupa dengan adat budaya Indonesia berbicara tentang kemajuan berbicara tentang etika berbicara tentang kejujuran tapi gak satu pun yang kamu lakukan apa yang kamu lakukan hanya mengkritisi jalan di tempatmu saja di lingkunganmu saja di daerahmu saja kamu sudah merupakan pahlawan Indonesia yang sudah memerdekakan Indonesia kamu kelahiran tahun berapa Bima bahkan kamu kuliah di luar negeri pun etitude gak ada bicara soal etitude soal kemajuan negara kamu bisa apa semudah itu kamu bicara soal kemajuan negara sementara keterpurukan negara yang sebelumnya kamu gak pernah pikirkan di era Pak Jokowi ini Bima Alhamdulillah ya kemajuan negara sudah pesat hanya saja manusia-manusia yang masih ambisi dengan dengan apa namanya korupsi dengan keringat rakyat itu yang menghambat kemajuan negara tapi tidak seharusnya kamu apa mencemoh pahlawan kita gitu kemerdekaan di saat saat itu di saat kamu belum lahir bagaimana penderitaan para pejuang-pejuang kita pahlawan kita kamu lupakan hal itu Bima tidak seharusnya kamu seperti itu bicara soal etitude kamu sendiri etitude aja tidak ada kamu berapa tahun di luar negeri berapa tahun Bima saya 20 tahun Bima bahkan mancanegara saya sudah lalui tapi saya tidak sombong jangan bicara soal etitude SDM tinggi pun percuma kalau adab tidak punya tau gak salam sehat selalu Bima di luar perantauan ya jaga etitude apa yang kamu ucapkan itu pertanggungjawabkan ya jangan lupa Indonesia adalah tumpah darah kita ya pahlawan-pahlawan kita telah memerdekakan kita jangan sok jagoan kamu Bima oke jujur ini jujur ini menarik banget untuk kita sama-sama bahas ya oke jadi sekarang banyak netizen itu menilai bahwa Bima ini mengkritik itu tidak lagi kepada fokus kepada kritikan melainkan melebar kemana-mana dengan menyerang seseorang yang dia kritik itu secara personal ataupun secara pribadi disini yang mau saya katakan adalah untuk Bima kalau mau mengkritik seseorang kritiklah itu jangan sampai menyerang seseorang yang anda kritik itu secara personal karena kalau misalnya itu anda lakukan maka besar kemungkinan anda juga akan diserang balik oleh netizen dengan menyerang anda secara personal atau secara pribadi dan perlu anda ketahui bahwa saat ini saat ini pandangan publik itu sekarang sudah terbentuk dan menilai dan menduga bahwa seorang Bima ini ada dugaan tercium aroma-aroma warintil aroma-aroma ragil aroma-aroma tulang lunak kena lo halo mbak hara 752 kamu tulis komen disini mulai digoreng untuk bungkam Bima padahal Viti Bima itu dulu sebelum Viti Viral kasus jalan Lampung maaf ya mbak saya gak pernah ada kepikiran buat menggoreng atau membuat seseorang itu jatuh atau apapun ada agenda-agenda tertentu tidak ada saya itu hanya spontan sebagai seorang wanita Indonesia saya paham sejarah saya sangat mengagumi proklamator Bung Karno dan juga saya menghargai dan menghormati Ibu Megawati juga simple banget mbak ini hanya masalah dari perilaku kita sikap dan sifat kita sebagai manusia yang punya moral cuma itu doang kok saya gak peduli ada muatan politik dalam hal fiti-fitinya si Bima atau ada titipan-titipan siapa gak peduli pada saat saya melihat video itu dengan bahasanya adalah bapak lo aja udah mampus terus itu janda itu saya langsung kena jantung ulu hati semua nih di dalam dada saya bergejolak kok bisa ada seorang anak muda prestasinya juga gak tahu apa siapa dia tiba-tiba bisa dengan buacotnya itu ngomong seenak jidat gitu loh apa kontribusinya buat negara kita oke lah kalau buat masalah lampung silahkan kita pun mendukung bener gak netizen semuanya mendukung kita support kita kita tahu ya tapi kalau ada sesuatu hal yang salah dibiarkan aja tetap dianggap sebagai seorang pahlawan dianggap sebagai apa namanya anak yang jagoan yang berani yang kalau bicara kritik itu hebat gak ada hebat-hebat kritik itu harus kritik yang membangun dengan bahasa yang sangat baik sehingga poinnya pun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jadi jangan kita mau berpendapat mau memberikan masukan dengan kata-kata kasar bahasa yang amoral tidak punya sopan santun contohnya kebaikannya dimana merdeka sayati somadikarya banteng kota bogor yang harusnya mengacak atas ucapan berpikir tujuh kali untuk berkata dengan penuh kebencian dan penghinaan ingat satu hal seorang perempuan sejak dia lahir tidak pernah berbipi tidak pernah bercita-cita mendapat gelar dengan status janda dan ingat satu hal lagi tanpa adab sopan santun anda tidak menarik ucapan dengan rasa menyesal mengatakan seorang proklamator seorang bungkarno dengan kata-kata mampus adalah hal yang tidak pernah dibayangkan seorang anak muda tanpa etika adab yang bisa menghargai cerih payah perjuangan seorang bungkarno adalah orang yang paling berjasa tokoh yang paling berjasa atas napas kemerdekaan untuk NKRI tapi kata-katamu terlalu pedas bablas hanya karena terlalu banyak sanjungan maka hati jumawa tinggi hati seenaknya semaunya menghina tokoh-tokoh saya ingatkan seorang ketua umum seorang perempuan seorang presiden pertama perempuan dan seorang ibu ideologis bagi seluruh kader banteng kau menyentuh dan menghina dan kau menghina seorang proklamator sama dengan menyentuh PDI perjuangan di Indonesia tarik kembali ucapanmu minta maaf dengan cara menyesal ingat satu hal kami tidak akan pernah diam ketika seorang sudah menghina kehormatan dan harga diri seorang ibu yang saya anggap adalah ibu ideologis bagi seluruh kader banteng dan bagi saya sebagai seorang perempuan oke oke guys setelah selesai mereaksi dengan video yang durasinya lumayan panjang dan semoga dengan adanya pressure penekanan dari netizen ini membuat Bima bisa berproses dan belajar lagi sehingga ke depan kalau dia menyampaikan kritik atau kalau dia berbicara dalam konten media sosialnya dia perhati-hati jangan sampai dia menyerang pahlawan kita menyerang tokoh-tokoh yang kita hormati di negara kita ini boleh anda mengkritik tetapi tentu hindari kata-kata yang justru itu mengarah pada personal dan juga kata-kata yang kurang baik kurang etis untuk didengar oke guys terima kasih sudah menyimak video sampai sejauh ini saya Bas dan Sebo sampai jumpa lagi di episode berikut